Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Vijayanto dari Laboratorium Ergonomica, Teknik Industri Universitas Gajah Mada. Seri video kali ini masih akan membahas terkait dengan Occupational Heat Stress, dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan pengukuran ataupun monitoring terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan, dan juga terkait dengan bagaimana kita mengukur atau menganalisis heat strain yang akan dialami seorang sebagai respons terhadap heat stress yang ada di lingkungan. Oke, pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bagaimana cara kita melakukan monitoring atau pengukuran heat stress yang ada di lingkungan. Jadi, heat stress ini bisa diukur dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode empiris, di mana pendekatan untuk pengembangannya atau developmentnya ini berdasarkan efek fisiologis yang dialami oleh populasi tertentu atas kelompok orang ketika ada paparan panas dari lingkungan, ataupun paparan panas yang ditimbulkan oleh metabolic heat production dan insulasi pakaian. Metode yang pertama ini, termasuk di dalamnya ada wet bulb globe temperature, temperatur bola basah, atau WBGT, kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan ISBB, indeks suhu bola basah. Kemudian ada effective temperature, yang dia menggunakan semacam psychometric chart dengan informasi dari tiga parameter lingkungan, yaitu air temperature, wet bulb temperature, atau temperatur basah, dan air velocity. Kemudian ada corrected effective temperature, dengan mempertimbangkan tambahannya adalah terkait dengan radiant heat, dan terakhir adalah predicted 4 hours rate. Nah ini adalah metode terkait dengan pengukuran heat stress yang digunakan dengan menggunakan pendekatannya adalah pendekatan empiris. Nah kemudian metode yang berikutnya, ini adalah metode rasional, di mana metode rasional ini dikembangkan berdasarkan heat balance yang ada di dalam tubuh manusia, atau body heat balance, nah di dalamnya ada heat stress index, kemudian ada required stress rate, predicted heat strain, dan terakhir adalah thermal work limit. Nah dalam video kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan wet bulb globe temperature, atau WBGT, sebagai sampel untuk yang metode empiris, dan heat stress index, atau HSI, untuk metode pengukuran secara rasional. Kita bahas indeks yang pertama, yaitu WBGT, atau wet bulb globe temperature. Jadi WBGT ini dikembangkan di awal tahun 50-an, di mana di tahun-tahun tersebut itu banyak terjadi heat casualty di training camp dari pasukan militer Amerika Serikat. Nah sebelumnya, sebenarnya sudah ada indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat heat stress di sana, yakni efektif temperatur, yang kemudian dalam perkembangannya dikoreksi dengan adanya tambahan terkait dengan radiasi panas. Sehingga efektif temperatur ini dikenal dengan sebutan ETR. Nah efektif temperatur ini menggunakan informasi lingkungan, seperti air temperature, kemudian ada wet bulb temperature, temperatur basah, dan kecepatan angin. Hanya saja yang dimasalah adalah, ETR ini dianggap kurang sesuai untuk monitoring secara rutin. Karena membutuhkan operator yang ahli untuk membaca psychometric chart, itu yang pertama. Dan yang kedua, membutuhkan pengukuran terkait dengan kecepatan udara yang mana saat itu mungkin belum secanggih sekarang yang bisa mengukur kecepatan udara secara real time dari waktu ke waktu. Sehingga dianggap mungkin metode ini atau indeks ini kurang begitu sesuai. Nah kemudian, Jaglo dan Minard ini kemudian merekomendasikan WBGT atau WBGT yang telah mereka kembangkan sebelumnya berdasarkan dari kondisi heat causalities yang terjadi. Nah indeks heat stress ini, atau WBGT ini, menurut mereka ini lebih simpel, karena tidak memerlukan informasi terkait dengan kecepatan udara, dan juga tidak membutuhkan keahlisan khusus untuk membaca psychometric chart. Perhitungannya pun juga lebih sederhana, dan dari eksperimen yang mereka lakukan, indeks WBGT ini ternyata bisa mengimbangi heat stress yang diukur dengan menggunakan ETR yang sudah ada sebelumnya. WBGT yang dikembangkan oleh Jaglo dan Minard ini cukup sederhana. Misalkan untuk mengestimasi nilai WBGT di dalam ruangan atau indoor environment, parameter yang digunakan untuk mengestimasi itu cukup menggunakan temperatur bola basa alami atau natural wet bulb temperatur, di mana temperatur ini sudah meng-cover informasi terkait dengan air temperatur dan relative humidity, serta penggunaan globe temperatur sebagai parameter untuk pengukuran temperatur yang berkaitan dengan radiasi dari panas. Nah, sementara itu untuk mengestimasi nilai WBGT di luar ruangan atau di area yang terpapar panas matahari atau outdoor environment, WBGT bisa diestimasi dengan menggunakan dua parameter yang sama, plus ada tambahan terkait dengan dry bulb temperaturnya. Nah, dengan kepraktisan dalam estimasi indeksi stress menggunakan WBGT ini, kemudian WBGT banyak digunakan tidak hanya di domain militer, tapi juga di lingkungan kerja lainnya. Salah satunya adalah NIOS, di mana di tahun 1970-an, NIOS mengadopsi indeks WBGT ini untuk mengevaluasi thermal environment di lingkungan kerja. Selain NIOS, WBGT ini juga diadopsi oleh International Standard Organization atau ISO dan dipublikasikan sebagai standar indeks lingkungan untuk mengevaluasi heat stress bagi pekerja melalui ISO 7243. Jadi, WBGT ini kemudian digunakan sebagai indeks untuk pengukuran lingkungan thermal. American Conference of Government Industrial Hygienists atau ACGIH sendiri, ini menjadikan WBGT sebagai indeks untuk mengevaluasi lingkungan thermal dengan mengeluarkan semacam screening kriteria untuk aktivitas kerja di luar panas dengan memperkenalkan aspek-aspek seperti work demand, seberapa besar tingkat pekerjaannya dan regimennya, atau berapa lama dia harus bekerja dan berapa lama istirahat, kemudian insulasi pakaian dan tingkat aklimasi dari pekerja di lingkungan panas. Terus, dari standar acuan indeks WBGT yang diadopsi oleh ACGIH ini dan dijadikan sebagai standar atau indeks lingkungan, WBGT ini diklasifikasikan ke dalam dua nilai. Yang pertama adalah TLV atau Trash Out Limit Value, nilai ambang batas, yang didefinisikan sebagai temperatur, jadi temperatur dari lingkungan yang akan memberikan heat hazard, bahaya panas bagi pekerja yang dia sudah teraklimasi dengan lingkungan yang panas. Kemudian nilai yang kedua adalah Action Limit, di mana Action Limit ini merupakan temperatur yang dapat memberikan bahaya panas bagi pekerja yang belum teraklimasi dengan lingkungan yang panas. Nilai TLV dan AL ini digunakan untuk melihat atau me-evaluasi apakah lingkungan kerja itu sudah sesuai dan aman bagi pekerja atau tidak. Nah, sebagai contoh, misal ada seorang pekerja, dia sudah teraklimasi. Nah, pekerja ini dia harus bekerja dengan beban kerja setara 300 Watt, maka kalau misalkan lingkungan kerjanya panas, maka sebaiknya dia bekerja di lingkungan di bawah 28 derajat Celcius. Jadi dari grafik ini kita bisa ambil titik potong antara metabolic rate-nya dengan kurva TLV-nya untuk memastikan bahwa pekerja tersebut aman. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa temperatur WBGT yang aman bagi pekerja itu adalah 28 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan pekerja tersebut itu belum teraklimasi atau belum beradaptasi dengan lingkungan panas, maka yang kita gunakan adalah perpotongan dengan kurva Action Limit-nya. Jadi untuk aktivitas 300 Watt ini, maka akan sesuai atau aman kalau dilakukan di temperatur, misalkan di sini 25 derajat Celcius WBGT. Nah, itu terkait dengan penggunaan TLV dan AL-nya. Nah, jika pekerja ini dia menaikkan tingkat aktivitasnya, work demand-nya naik dari 300 Watt menjadi 400 Watt misalkan. Nah, di sini berarti kita tarik garis lurus juga. Nah, kalau misalkan si pekerja ini tetap bekerja di lingkungan 28 derajat Celcius WBGT, maka ini akan menimbulkan bahaya bagi pekerja tersebut karena dia bekerja di atas nilai ambang batas yang diizinkan. Nah, dalam melakukan assessment atau monitoring lingkungan thermal dengan menggunakan indeks WBGT, di mana nanti temperatur yang terukur dengan menggunakan WBGT itu dibandingkan dengan TLV dan Action Limit, ada beberapa hal atau faktor yang perlu menjadi bahan pertinggangan. Nah, faktor yang pertama ini adalah faktor pakaian yang dikenakan oleh pekerja atau operator ketika terkena paparan di lingkungan panas tersebut atau di lingkungan kerjanya. Nah, mengapa faktor ini penting? Karena pakaian ini akan memberikan insulasi thermal bagi penggunanya. Nah, tiap-tiap jenis pakaian ini memiliki clothing adjustment factor sendiri-sendiri. Misalkan, coverall ini memberikan adjustment factor sebesar 0 derajat Celcius atau dual layer woven clothing ini memberikan adjustment factor sebesar 3 derajat Celcius. Jadi, clothing adjustment factor ini digunakan untuk mengkoreksi WBGT yang terukur oleh alat dengan cara menambahkan nilai clothing adjustment factor-nya dengan WBGT yang terukur atau yang terbaca oleh alat ukurnya. Sebagai contoh, kita melakukan suatu assessment di satu tempat kerja, tempat A gitu ya. Kemudian kita peroleh WBGT yang terukur. Ini sebesar 30 derajat Celcius. Nah, di sini misal si pekerja tersebut itu mengenakan pakaian double layer di mana double layer di sini dia memberikan clothing adjustment factor sebesar 3 derajat. Artinya, WBGT efektif dari lingkungan yang akan dirasakan oleh pekerja ini adalah sebesar 30 derajat Celcius plus 3 derajat sebagai adjustment factor-nya. Jadi, mereka akan merasakan atau dia akan merasakan temperatur lingkungan itu setara dengan 33 derajat Celcius. Nilai WBGT efektif ini yang akan kita bandingkan dengan nilai ambang batas atau TLV yang ada pada tabel WBGT yang sudah dikoreksi atau di-adjust dengan clothing factor-nya. Nah, faktor kedua ini adalah terkait dengan aktivitas kerjanya atau metabolic work rate-nya di mana di sini lebih menunjukkan, faktor ini menunjukkan seberapa besar sih workload yang akan dikerjakan yang dilakukan oleh pekerja atau operator tersebut. Dan ACGIH ini membagi work rate ini ke dalam beberapa kategori mulai dari kategori resting, istirahat, kemudian ringan, moderate, heavy atau berat, dan juga sangat berat. Nah, masing-masing dari kategori ini diberikan informasi terkait dengan jenis pekerjaannya seperti apa dan juga rata-rata metabolic rate yang akan diproduksi oleh tubuh ketika seseorang itu atau pekerja melakukan aktivitas yang ada di sini. Nah, dengan pertimbangan bahwa pekerja itu memiliki body size yang berbeda, misalkan berat badan yang berbeda, maka nilai metabolic rate ini juga bisa berbeda pula. Orang yang kurus tentunya akan memiliki metabolic rate yang berbeda dengan orang yang lebih gemuk. Nah, di sini metabolic rate itu akan diestimasi berdasarkan berat badannya, berat badan dari pekerja tersebut dengan menggunakannya sebagai faktor pengali. Jadi misalkan kita dapatkan informasi terkait dengan aktivitasnya, itu adalah sebesar 300 Watt, misalkan. Nah, kalau misalkan pekerja itu berat badannya adalah seakan 60 kg, maka di sini kita tinggal kalikan 60 kg ini sebagai faktor pengali dan dibagi dengan 70 kg. Sehingga di sini kita bisa mengestimasi metabolic rate yang akan diproduksi oleh tubuh itu seberapa besar. Nah, setelah kita dapatkan terkait dengan metabolic rate-nya, di sini baru kita bandingkan atau masukkan ke dalam tabel threshold limit value-nya ataupun action limit, ini tentunya dengan menyelesaikan apakah dia masuk kategori pekerja yang teraklimasi atau tidak teraklimasi. Semisal, kita ketahui bahwa pekerja itu bekerja dengan tingkat beban kerja moderate, kemudian kita ketahui bahwa WBGTF aktifnya ini adalah 33 derajat, artinya nilai ini berada di luar threshold limit value-nya. Jadi dengan regimen pekerjaan seperti apapun itu, lingkuan ini tidak layak untuk aktivitas kerja dengan tingkat metabolitnya adalah moderate. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan assessment terkait dengan heat stress menggunakan screening kriteria dari standar WBGT yang ada. Jadi setelah kita melakukan pengukuran terkait dengan temperatur atau WBGT di lingkungan, selanjutnya yang kita perhatikan adalah pakaian seperti apa sih yang dikenakan oleh pekerja atau operator yang bekerja di lingkungan tersebut. Apakah pakaian ini, ini ada atau masuk dalam screening kriteria dan memiliki clothing adjustment factor atau tidak. Jadi semisal, pakaian yang dikenakan oleh operator itu adalah coverall biasa dengan bahan katun. Di sini kita lihat, di sini ternyata coverall-nya itu dia memiliki clothing adjustment factor sebesar 0 derajat Celcius. Nah, maka di sini kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita analisis atau kita hitung WBGT efektif dari temperatur yang sudah terukur tadi. Misal, WBGT terukurnya adalah 28 derajat Celcius, CAF-nya ini adalah 0 derajat, maka WBGT efektifnya ini adalah 28 derajat Celcius. Nah, ini kita cek lagi dengan screening kriteria untuk action limitnya. Nah, semisal aktivitas dari pekerja ini atau operator ini adalah moderate. Misalkan, kita ambil tarik ini ya, moderate ke bawah. Nah, dengan WBGT efektif 28 derajat Celcius, di tabel ini kita lihat bahwa pekerjaan ini masih aman. Lingkungan ini masih aman selama aktivitas kerjanya itu tidak melebihi 25% dari total waktu kerjanya. Jadi, selama tidak melebihi batas maksimalnya, maka bisa dianggap risiko hit range-nya ini adalah rendah, low risk. Dan tetap bisa dilakukan pekerjaan selama itu tadi, selama tidak melebihi 25%. Namun, tetap perlu ada monitoring terkait dengan hit range-nya. Nah, kalau misalkan, ternyata aktualnya waktu kerja ini adalah 50%, berarti kan bukan yang 25% ini. Jadi, antara 25% sampai 50%. Di mana di regimen kerja ini kita lihat bahwa ternyata maksimal aktivitas kerja itu diperbolehkan kalau temperaturnya atau WBGT-nya adalah 27 derajat Celcius. Artinya, di sini dia melebihi batas maksimalnya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek screening kriteria untuk TLV-nya, bukan lagi pada action limit-nya. Nah, sama seperti step yang sebelumnya, apakah WBGT efektif ini melebihi batas yang diperkenanan atau tidak terkait dengan kategori workload-nya tadi, moderate. Kemudian, aktivitas kerjanya atau regimen kerjanya seperti apa. Nah, misalkan tadi, aktivitas kerjanya adalah moderate, kemudian regimen kerjanya adalah 25% sampai 50%. Dengan kondisi WBGT efektifnya ini adalah 28 derajat Celcius, kita cek apakah melebihi batas maksimal atau tidak. Nah, di sini kita ambil titik potongnya, oh, ternyata maksimalnya ini boleh kok bekerja sampai 50% dari total waktu kerjanya. karena nilai ambang batasnya ini berada di batas atau berada di temperatur 30 derajat Celcius. Artinya, masih aman, tapi perlu ada implementasi terkait dengan pengendalian secara general untuk thermal environment-nya. Tujuannya adalah agar heat stress-nya itu tidak sampai berlebih. Namun, ternyata kalau misalkan hasil pengukuran dan WBGT efektifnya ini melebihi yang ada di sini, misalkan dia ternyata aktivitas kerjanya continue, ternyata melebihi temperaturnya, maka di sini perlu dilakukan monitoring heat strain, di mana heat strain-nya ini meliputi misalkan terkait dengan core temperaturnya atau rektal temperatur, atau mungkin dilihat dari heart rate-nya, atau juga bisa terkait dengan total sweat rate-nya, seperti apa. Dan ini juga akan berlaku kalau misalkan tadi, ketika kita cek closing adjustment factor-nya itu tidak tersedia di tabel ini, maka juga kita perlu lakukan analisis lebih lanjut terkait dengan heat strain-nya. Nah, di sini kita cek lagi, apakah kriteria heat strain ini, rektal temperaturnya ini apakah dia tidak melebihi 38,5 derajat, atau tidak, heart rate-nya bagaimana, kemudian total sweat rate-nya seperti apa, kalau misalkan dia tidak melebihi, berarti masih tergotong relatif cukup aman, tapi tetap perlu ada pengendalian lingkungan. Tapi kalau misalkan ternyata eksesif, maka di sini perlu ada tindakan khusus, yang dapat mengendalikan tingkat heat stress di lingkungan, sehingga tingkat heat stress-nya ini tidak menimbulkan terjadinya heat-related illness. Nah, itu adalah step yang bisa dilakukan untuk melakukan assessment terkait dengan heat stress. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan WBGT, atau Web Web Globe Temperature, yang merupakan salah satu dari metode yang paling populer dalam memonitor atau mengukur heat stress yang terjadi di lingkungan, di mana WBGT ini merupakan metode dengan pendekatan empiris. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metode pengukuran heat stress dengan pendekatan rasional, atau dengan menggunakan kesimbangan panas di dalam tubuh dan lingkungan. Nah, metode yang akan saya bahas kali ini adalah heat stress index, atau HSI. HSI ini, ya mungkin sama seperti WBGT, ini cukup mudah untuk dilakukan analisis perhitungannya ya. Jadi, heat stress index ini dikembangkan berdasarkan persamaan kesimbangan thermal, terutama kaitannya dengan pertukaran panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Mungkin masih pada ingat, dengan penjelasan saya di video sebelumnya, ada persamaan M minus W, ini sama dengan E, evaporative heat loss, plus radian heat loss, plus convective heat loss, plus konduksi, dan sisanya adalah heat storage, di mana heat storage ini akan muncul ketika antara heat gain, ini tidak seimbang, atau tidak sama dengan heat loss-nya. Akibatnya, tersimpan cadangan panas, atau heat storage. Nah, dalam kondisi ideal, tentunya adalah heat storage ini sama dengan 0. Nah, kondisi ini yang ingin dicapai, atau yang dijadikan asumsi dalam HSI. Kemudian, kondisi ini merupakan pelepasan panas dalam tubuh ke lingkungan, yang jumlahnya sangat kecil, dan biasanya diabaikan dalam perhitungan. Nah, dari sini kemudian disederhanakan menjadi M sama dengan E plus R plus C, di mana E ini adalah evaporasi yang dibutuhkan agar heat gain dan heat loss itu bisa seimbang. Nah, ini yang kemudian menjadi logika dalam heat stress index, di mana dibutuhkan sejumlah calor yang harus dilepaskan melalui evaporasi, atau yang kita sebut dengan istilahnya adalah EREC, atau required evaporative heat loss-nya. Nah, EREC ini, ya tentunya, karena kaitan dengan seimbangan thermal, maka EREC ini bisa kita hitung, diestimasi dengan persamaan M minus R minus C. M metabolic heat production, atau metabolic rate, dikurangi dengan radian heat loss-nya dan convective heat loss-nya. Nah, heat stress index ini merupakan perbandingan antara evaporasi yang dibutuhkan untuk memaintain heat balance tadi, atau EREC tadi, dengan maksimum evaporasi yang bisa dicapai. Jadi, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi lingkungan tertentu, tubuh kita ini memiliki kapasitas maksimum untuk bisa melepaskan panas dari dalam tubuh melalui evaporasi. Di mana, itu akan sangat tergantung pada kecepatan udara dan tekanan uap air yang ada di udara. Karena di penjelasan saya sebelumnya, mungkin masih ingat, bahwa tekanan uap air yang disebabkan oleh humidity, itu akan menghambat terjadinya evaporasi dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, ini yang kemudian kita jadikan patokan sebagai evaporatif maksimumnya. Maksimum evaporasi yang bisa dicapai. Nah, HSI itu adalah rasio perbandingan antara required evaporasi dengan maksimum evaporasinya. Nah, dari perhitungan IREC dan IMAX-nya ini, kemudian kita bisa mengestimasi atau menghitung berapa lama sih waktu yang diperbolehkan bagi seseorang itu untuk terpapar dengan lingkungan panas. Lingkungan panas di sini tentunya kaitannya dengan air temperature, mandarin temperature, humidity, dan air movement-nya. Nah, parameter-parameter ini yang akan kemudian digunakan untuk menghitung nilai heat stress index-nya. Nah, dari nilai HSI ini, kemudian kita lihat di tabel untuk melihat seberapa besar strain yang dialami seseorang. Nah, berikut adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan hasil dari perhitungan heat stress index yang sudah kita lakukan. Nilainya berkisar antara 0 sampai di atas 100 dengan 0, ini adalah kondisi yang paling ideal. Jadi, dalam kondisi ideal, ini tentunya tidak ada thermal strain-nya. Yang artinya, evaporative required-nya ini sama dengan 0. Yang artinya adalah antara heat gain dan heat loss itu adalah sama atau seimbang, sehingga tidak memerlukan evaporative heat loss untuk melepas panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, ini adalah kondisi yang ideal. Kemudian, nilai HSI antara 10 sampai 30, di sini menunjukkan strain yang akan dialami oleh seorang terhadap paparan panasnya atau heat stress-nya itu mild sampai moderate. 40 sampai 60 ini mulai menimbulkan heat stress yang cukup parah dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan seorang, kecuali dia kondisinya adalah physically fit dan memiliki tingkat aklimasi yang cukup baik, karena ini diperlukan untuk bisa bertahan di lingkungan dengan severe heat strain. 70 sampai 90 ini sangat parah, very severe heat strain, dan biasanya pekerja itu perlu diseleksi terkait dengan physical-nya dan physiological-nya. Nah, untuk menjamin seseorang itu bisa bertahan di lingkungan ini, dengan stress yang tinggi, dengan HSI-nya 17 sampai 90, ini membutuhkan asupan cairan dan garam yang cukup. Kemudian, kalau misalkan ternyata HSI-nya 100%, artinya di sini merupakan kondisi maksimal dari heat stress yang bisa ditolerasi oleh seseorang, terutama kondisi dia itu adalah sangat fit dan teraklimasi. Ketika HSI-nya di atas ini, di atas 100%, artinya kondisi lingkungan heat stress ini perlu perhatian khusus, yaitu perlu ada pengaturan terkait dengan exposure time-nya, dengan rumus yang tadi, allowable exposure time, di mana fungsinya adalah untuk menahan laju dari kenaikan deep body temperaturnya, sehingga tidak naik sampai menimbulkan heat stress yang cukup parah. Nah, ini penjelasan terkait dengan bagaimana heat stress index dalam pengukuran lingkungan termal. Nah, cukup panjang ternyata penjelasan terkait dengan heat stress, cukup panjang ternyata penjelasan terkait dengan pengukuran dan monitoring heat stress yang ada di lingkungan dengan dua pendekatan, yang pertama secara empiris, menggunakan web club temperatur atau web klub temperatur, ataupun secara rasional dengan menggunakan heat stress index. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita, saya akan menjelaskan bagaimana dengan heat strain, apa saja sih parameter dari heat strain yang akan dialami oleh seseorang ketika berada di lingkungan yang panas. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya.